Hai sudah-sudah tes-tes tes-tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good, apa nih? Good night everybody Saya SKA, Sofyan Karol Anam dari Stand Up Indogroobogan Saya banyak yang bilang itu aneh Karena saya lahir dan besar dari keluarga yang aneh Bapak saya jual lonte Lontong sate Sudah-sudah-sudah Sudah-sudah dan yang membedakan Bapak saya aneh daripada penjual sate lainnya adalah cara promosinya Kalau penjual sate lainnya promosi itu lewat WA, Instagram, Facebook, kalau Bapak saya lewatnya micet Dan menunya juga aneh-aneh gitu Menu pertama Lonte gosong Itu satenya yang gosong Yang kedua Lonte becek Itu satenya yang becek Yang ketiga Lonte original Itu lonte asli itu Sudah-sudah Terkadang Terkadang penjual sate itu aneh Yang gerah dan panas itu badannya Yang dikipasin satenya Sudah Tapi Menurut saya Sate adalah makanan yang paling hebat Pemberani dan juga pendiam Karena walaupun sate ditusuk Dia tidak pernah menjerit Apalagi melawan Semuanya Sate memang hebat Tidak kayak perempuan Baru ditusuk Ujungnya sudah menjerit dan kesakitan Selain sebagai penjual sate Bapak saya juga merangkap sebagai petani Ini yang membuat Aneh Selain itu Selain bapak saya yang aneh Ibu saya juga aneh Saya akan bahas secara kompleks Ibu saya aneh Ibu saya Saya tanya Ibu Kenapa kok mau nikah sama Bapak yang seorang petani Ibu saya menjawab Menikah dengan petani itu enak Kalau malam pertama Karena petani pandai Bercocok tanam Dan jadilah saya Gimana Bapak saya pandai enggak Menurut saya Bapak saya itu Malah petani amatir Terus Yang terakhir Lu Yang terakhir Lu Kenapa enggak Cari Suami yang PNS Bu Contohnya guru Olahraga Nikah Maaf Nikah dengan Nikah dengan guru olahraga itu Enggak enak Enggak enaknya kenapa Bu Kalau malam pertama itu Enggak enak Guru olahraga itu Kalau malam pertama Pemanasannya lama Mainnya sebentar Sekian dari saya SKA US Band